PEMBICARA 1 Atau politik adu domba Para pendiri bangsa ini menyadarinya Dengan membangun identitas Bahwa kita semua bersaudara Sebangsa dan setanah air Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Yang kita beringati sebagai hari pahlawan Harus kita contoh dengan satu tekad Gigi berjuang dan pantang menyerah Tanpa mengenal perbedaan apapun Kita mempunyai potensi besar Dalam memenangkan perang Perang melawan kemiskinan dan kebodohan Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam Yang melimpah dan letak geografis yang strategis Tantangan terbesar yang dihadapi Yakni dibutuhkannya kerja keras Serta berkelanjutan dengan didukung inovasi Dan daya kreativitas yang tinggi Serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah Apakah manfaat keperdekaan yang diperjuangkan Jika kita bukan Tuhan dan nyonya di negeri sendiri Oleh karena itu Kita akan membuka Kesempatan keluarga para penerima bansos Yang berusia muda Untuk keluar dari kemiskinan Untuk itu Kita mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya Melalui pendidikan vokasi Serta peningkatan kemampuan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Dengan berbasis peluang yang ada Atau peluang yang bisa diciptakan Atau minat dan bakatnya Saudara-saudara yang saya hormati Selanjutnya Sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan Para pahlawan Marilah kita bersama-sama Meluangkan waktu sedenak Untuk melakukan peningkipta Secara serentak Selama 60 detik Pada tanggal 10 November 2021 Pukul 8.15 Waktu setempat Dimanapun kita berada Seraya berdoa Semoga amal ibadah Yang telah dilakukan para pahlawan Mendapatkan balasan yang berlipat ganda Dari Allah SWT Anak-anak Indonesia Dalam apapun keterbatasan Kalian bisa kembangkan talenta apa saja Selama tidak ada kata menyerah Dan putus asa Dan tetap bekerja keras Di tengah keterbatasan yang ada Dan teruslah menjadi anak Indonesia Yang sebenarnya Dengan memahami dan menghormati Kesepakatan bersama Pancasila Dineka Tunggal Ika NKRI Dan Undang-Undang Dasar 1945 Semoga kita menjadi pemenang Dalam erat kehidupan normal baru Semoga Allah SWT Tuhan yang ma'asa Senantiasa melindungi Dan meridui kita semua Dalam memujudkan Cita-cita para pahlawan Kabarkan semangat Tekad Dan keyakinan para pahlawan Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi Di setiap langkah kehidupan kita Terima kasih telah menonton!